Rapid test terus dilakukan untuk memetakan penyebaran virus corona di Pontianak. Sabtu lalu, rapid test berlangsung di Pasar Mawar dan kantor Palang Merah Indonesia. Dari 188 sampel yang diperiksa, 6 orang dinyatakan reaktif. 5 orang berstatus reaktif adalah pedagang dan pengunjung di Pasar Mawar. Sementara, satu kasus reaktif lainnya ditemukan di kantor Palang Merah Indonesia. Sambil menunggu pengecekan swab, ke-6 warga yang reaktif ini diminta mengisolasi diri untuk sementara waktu. Sejauh ini sudah 25 orang berstatus reaktif ditemukan di pasar tradisional. Kedepan, rapid test diharapkan dapat dilakukan di pasar modern dan pasar sualayan.